Al-Fatihah Al-Fatihah Allah memberi contoh Matalan sifat Matalan sifat Abdan maklukan Hamba yang dikuasai oleh majikan Yang masih dikuasai ke majikan, puluh merdeka Al-Ayah Adapun kalimat itu Ditafsirkan dengan sifat Dan tidak Ditafsirkan dengan seperti Bilmitli Makna asyidi Yang menyerupai Atau seperti Al-Fatihah Al-Fatihah Karena Kalau kalimat Zorobat Kalimat masalah Tidak Selalu memberikan Makna K Dan tidak selalu Ada padanya huruf K Hanya sekali sekali waktu Tapi kalau Selalu Selalu didampingi oleh K Kamitli Zayidim Wal-Asrub Adama Ziyadah Dan asal-usulnya Daripada Matalan Selalu Tidak ada tambahan daripada K Kalau K masuk disitu Maka K mengalur makna tersendiri Jadi Kamatali Adama Seperti Contoh Adam Jadi dia bukan artinya Seperti contoh Adam Kamatali K Yang mengandung makna tasbih Huruf K Itu yang mengandung makna Seperti Matalu Setap Artinya Jadi Kamatali Zayidim Sepersi sifatnya Shisei Jadi Bukan Dia seperti Shisei Lain dengan Kazaidim Itu artinya Shibu Zayid Shibu Zayid Seperti Shisei Atau serupa dengan Shisei Dekat Lalu merubah Makna Matalu menjadi Mitlu Tapi Matalu tetap mengandung Makna Sifat Bisa faham itu? Dekat Dekat Walaisal Muradubihi Al-Niklu Al-Niklu Wal-Akhlu Adam Ziyadah Jadi Kepada Matalu Asal Khususnya Tidak ada Memang Padanya Penambahan Buruk Lalu Mempengaruhi Makna Daripada Matalu itu Berubah Wal-Jar Wal-Majlun Ta'alikun Bi-Mahdufi Kemudian Adanya Ka'af Ya Masalul Lathina Apa itu? Ayatnya Masalul Lathina Kabaru Masaluhum Masaluhum Kamakali Kan ada Ka'af Di mata Itu Ka'af Harbojarin Ka'af Harbojarin Lim Tasbih Karena selalu Ka'af itu Menunjukkan Seperti Ka'af Harbojarin Lim Matali Majlun Bilka Karena dia Harbojarin Jadi Al-Jar Wal-Majlun Mut'a'alikun Bi-Mahduf Jah-Jar Majlun Disini Bertaluh Seperti Sesuatu Yang Mahduf Sesuatu Yang Terhapus Tidak Tidak Ketulis Khabar Matal Khabaru Jadi Jarmah Jurur Itu Bertaluh Kepada Sesuatu Yang Mahduf Di dalam Limunaklu Selalu Mahduf Ditulis Ka'inatun Sesuatu Yang Ada Tapi Tidak Sesuatu Jadi Masa Luhut Kamata Lilladi Istau Kadanara Heka Inatun Mitlu Sifatim Allah Distau Kadanara Mitlu Sifatim Distau Kadanara Sifatnya Mereka Orang-orang Yang Munafib Itu Seperti Sifatnya Yang Menyalakan Api Artinya Orang Yang Menyalakan Api Wa Yosifu Bihajirka Antakuna Isman Wahiyah Nasuhat Yalkhabar Dan Di dalam Ilmu Nakhlu Ka' itu Bisa Menjadi Kuruk Yang Bermakna Isif Karena Ka' itu Artinya Seperti Seperti Bahasa Rama Asyidmu Jadi Ka' itu Menjadi 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 Khabar Khabar Daripada Matalul Jadi Matalul Muqtada Al-Kam Ya Al-Khabar Dia Menjadi Jadi Semua Kuruk Yang Mengandung Makna Seperti Min Kalau Dia Mengandung Berkod Al-Khabar Al-Khabar Sama Al-Khabar Al-Khabar Dia berdiri sendiri menjadi khabar Sama dengan Kuruk-kuruk yang lain Seperti Ka' Karena Dia Bermakna Sibur Jadi Dia Bertuduk Sebagai Khabar Daripada Matalul Sabah Sambon Mereka Mereka Jangan Resul Sambon Bertuduk Hjell Sambon 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 Sambon